Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menteri Kesehatan dan terima kasih kepada teman-teman media cetak maupun media elektronik. Dalam ratas tadi arahan Bapak Presiden agar penanganan COVID-19 yang dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu bisa dilakukan dengan optimalisasi daripada efektivitas, daripada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal mulai dari tingkat desa, kampung, RT, dan RW dan melibatkan dari pusat sampai satgas terkecil. Nah tentu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu pelibatan aktif dari Babinsa, Babinkam, Tipmas, Satpol PP, Operasi Justisi, TNI Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing. Dan pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro. Dan tentu lingkup ini akan dievaluasi secara dinamis dan pemerintah akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat sekarang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah tentu Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 satu negara dengan negara lain berbeda dan tidak ada rumus yang sama sehingga kita melakukan sesuai dengan cara yang dianggap tepat di Indonesia. Dan kemarin dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta. Dan dari 98 itu juga 63 kabupaten-kota masih merah. Ini penurunan dari 92, kemudian dari kabupaten-kota dari 363 ke 332, kemudian ada beberapa yang tetap secara nasional. Nah kemudian mobilitas penduduk mengalami penurunan di berbagai sektor dan tentunya yang masih mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah di tempat kerja maupun area pemukiman sehingga area pemukiman ini menjadi perhatian. Dan kemudian tentu kegiatan-kegiatan dari Satgas akan terus diintensifkan. Dan juga Bapak Presiden selanjutnya mendorong agar vaksinasi bisa ditingkatkan baik dari segi volume maupun dari segi waktu sehingga herd immunity cepat bisa dapat dilaksanakan. Dan vaksinasi tentu mempertimbangkan berbasis data dan berbasis daerah, zona padat, wilayah densitis tinggi, mobilitas yang tinggi, dan juga interaksi yang tinggi itu menjadi pertimbangan dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan daripada sentra perekonomian. Nah oleh karena itu tadi disampaikan bahwa tentu Pak Menkes akan meningkatkan mereka yang akan direncanakan untuk divaksinasi agar dalam satu tahun herd immunity ini bisa tercapai. Kemudian terakhir terkait dengan vaksin gotong royong, Kementerian Pak Menkes juga akan membuat permenkesnya. Dan di dalam permenkes itu juga salah satu yang terkait dengan testing itu memasukkan rapid antigen. Jadi rapid antigen akan dimasukkan dalam permenkes sehingga ini bisa digunakan untuk screening karena kita ketahui bahwa rapid antigen dari segi biaya lebih rendah daripada PCR. Oleh karena itu bisa digunakan sebagai screening awal. Dan selanjutnya Bapak Presiden kembali mengingatkan bahwa kunci daripada pandemi COVID ini berada di hulu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan untuk masker itu Bapak Presiden meminta bahwa ada standarisasinya. Sehingga yang masker yang digunakan masyarakat itu memenuhi standar kesehatan. Sehingga tentu maskernya akan juga efektif digunakan dan juga mendorong testing, tracing, dan tracking. Terkait dengan tracing yang secara digital, yaitu program peduli lindungi, Bapak Presiden akan mempersiapkan instruksi Presiden, in press, sehingga program peduli lindungi ini bisa digunakan, sehingga bisa efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital, sehingga bisa di-trace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa potensi terkait dengan penularan. Dan dari Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan, dan ini akan melibatkan Babinsa dan Babinkam Tipmas. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.